Sebelum ditempati oleh pedagang, pemerintah Kabupaten Jemberana menggelar upacara melaspas bangunan pasar umum negara bahagia. Upacara melaspas bangunan pasar termegah di Kabupaten Jemberana ini dihadiri Bupati Jemberana Inengah Tambe beserta istri dan pejabat Pemkap Jemberana serta para pedagang. Walau baru selesai 98 persen dan hanya menyisakan penataan halaman dan taman di luar bangunan pasar, Bupati Tambe berharap dalam waktu dekat pasar kebanggaan masyarakat Jemberana ini bisa diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan semangat dan respon positif dari para pedagang, Bupati Tambe mengaku tidak ingin pedagang hanya berjualan begitu saja. Sebelum mulai berjualan di pasar ini, Bupati Tambe mengaku akan mendatangkan mentor untuk melatih para pedagang agar mereka memahami cara berdagang yang efektif sehingga menarik minat pembeli. Yang paling penting buat kita, hari ini pedagang itu sudah merasa happy semua ya, dan sudah merasa nyaman untuk tahap mulai berdagang di sini, kita tidak apa-apa kita pelan-pelan. Jadi pelan-pelan, beliau masukkan pelubarannya, bertahap, 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 akhirnya juga selesai. Tapi tahapan itu juga, kita tidak mau juga pedagang masuk tiba-tiba seperti ini. Ada pendidikan juga, kita mencari konsultan, jadi masih kita apa namanya sama Pak Kadis yang kita upayakan bagaimana pedagang itu ngerti cara berjualan yang betul-betul menarik minat daripada pembeli. Dan termasuk juga bagaimana berjualan, merchant itu, mendisplay barang-barang dagangannya itu menjadi menarik minat juga pembeli. Selain fasilitas yang modern dan nyaman, area pasar dirancang menjadi tempat yang menarik bagi semua kalangan. Tidak hanya ibu-ibu, tapi juga generasi muda. Bupati Tamba memproyeksikan jika pasar ini akan ramai selama 24 jam karena lokasi pasar ini sangat strategis. Beberapa pedagang yang mengikuti upacara ini mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jemberana yang telah menyediakan fasilitas berjualan yang sangat megah kepada pedagang. Berharap agar bisa dibantu mencarikan pinjaman modal atau kredit lunak untuk modal usaha mereka. Saya berterima kasih atas sampai selesainya ini. Bapak mengediakan tempat, lagi bagus, sudah disusun dengan rapi dan sampai bahagia. Ya saya jaga, jaga ya. Mudah-mudahan kelanjutnya bisa lagi. Pastilah. Mudah-mudahan cepat rampung, kami bisa kembali berjualan. Dan semoga laris itu harapan kami. Dan harapan kami dari para pedagang, Pak, mohon apabila ada dana lunak, Pak, nikah, Pak. Itu sangat-sangat kami harapkan itu dari pedagang. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Jemberana mulai menyerahkan kunci los dan kios kepada pedagang secara bertahap agar para pedagang bisa memasukkan dagangannya. Ditargetkan 10 September nanti, semua pedagang sudah berada di tempatnya masing-masing untuk bersiap membuka secara bersama seluruh kios dan los dan juga sekaligus membuka pasar umum negara bahagia ini. IGD Ardike, Kompas TV, Jemberana, Bali